Inilah negara paling tidak berguna di dunia. Pada tahun 2017 lalu, seorang penjelajah dari India bernama Suyasdiksit mendeklarasikan diri sebagai Raja Kerajaan Diksit pada tanggal 5 November 2017 setelah melakukan perjalanan epik pada daerah seluas 2000 km persegi yang tak berpenghuni dan tidak diklaim. Wilayah itu berada di Pirtawil, Afrika Utara, di antara negara Mesir dan Sudan. Suyasdiksit bahkan membuat bendera dan menentukan ibu kota negaranya sendiri yang dinamakan Suyaspur. Bahkan dia menamakan dirinya sebagai Raja Suyas I. Suyasdiksit mendokumentasikan pendeklarasian negaranya di laman Facebooknya sendiri. Negara Diksit menjadi negara yang sangat tidak berguna karena tidak memiliki bangunan dan warga negaranya sendiri.